Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ku Apa kabar kalian semua Semoga kita semua Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Oke, kali ini saya mau punya Sebuah servisan ini Saya punya sebuah kalkulator Seperti ini Jadi si kalkulator ini Sebagian tombolnya ini tidak berfungsi ya Jadi kita akan cek dulu Apakah yang terjadi dengan kalkulator ini Saya akan ambil baterai Ini baterainya Saya menggunakan baterai ABC Ini kita akan coba Oke Nah, seperti ini Nah, dia sudah nyala Kita akan cek Tombol mana saja sih yang tidak jalan Kita akan cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 N五 Galkan Ini 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 Itu Ini Oke 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 Kita akan cek juga apakah dia normal Misalkan saya pilih Bentar 5 Gak jalan ya Nomor 4 sama nomor 5 6 Tambah 9 Oke jadi Kita sudah tahu Tombol mana saja yang tidak jalan Kita akan mencoba memperbaikinya Agar kalkulator ini bisa dipakai Sebagai mana mestinya Oke Jadi kita sudah tahu Nomor 4 dan nomor 5 ini tidak berfungsi ya Kita akan coba membongkarnya Kita akan matikan dulu Oke Oke setelah kita bongkar Ini adalah bagian dalam dari si Kalkulatornya ya Saya belum membongkar bagian ininya PCBnya Sebelum kita Memponis sebuah kerusakan Kita harus tahu dulu Biasanya penyebab dari tombol Tidak jalan itu ada di bagian mana ya Kalau menurut pengalaman saya Tombol yang tidak jalan itu Ada beberapa faktor ya Salah satunya itu Entah Dioda lednya mati Chipnya rusak Atau ada jalur yang putus ya Kalau kalian pertama kali baru lihat Kalkulator dalamnya Ini adalah bagian-bagiannya ya Seperti ini bagian dalamnya Ini adalah dioda lednya Yang saya katakan tadi Ini adalah dioda Dioda lagi Kapasitor 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 Dan ini adalah jalur Input ya Dari baterai Masuk ke sini Dan bisa juga Kalau si Kalkulator ini Tidak jalan Tombolnya itu Dikarenakan Kotor juga itu Bisa jadi Seperti itu Jadi kita akan cek dulu Apakah Dioda ini Berfungsi secara normal Atau nyala Kita mengeceknya Menggunakan apometer Seperti ini Teman-teman Kita atur selektornya Dikali 10 Saja Cukup Seperti ini Kita akan cek Seperti ini Akan cek Apakah diodanya Menyala Lednya Menyala Lednya Menyala Kita akan cek Oke Dan menyala ya Lednya Menyala dengan normal Jadi Lednya masih bagus Kita akan cek juga Apakah ada jalur yang putus Kita harus Membongkarnya juga Melepas baut-bautnya Yang ada di sini Kita akan lepas dulu Oke Dan setelah saya buka Baut-bautnya Ini adalah baut-bautnya Bisa dilihat Ini adalah baut-bautnya Seperti inilah penampakan Dari dalam Kalkulator ini Terlihat Tampak sangat-sangat Kotor ya Nah saya belum Mengecek apakah ada jalur yang putus Tahu belum Kita akan membersihkannya dulu Kita buka dulu Ternyata Si PCBnya ini Sudah sangat kotor sekali ya Kita akan mencoba Membersihkannya Ya ini Si Sensor ini juga Sudah pada kotor Kita akan mencoba Membersihkannya juga Lalu ketika Kita sudah membersihkannya Kita akan Mencari jalur Apakah ada jalur yang putus Atau tidak ya Kita akan membersihkannya dahulu So Dan sekarang Kita akan membersihkan PCB dan sensor Kalkulator ini Menggunakan Kayu putih Buat yang bertanya Mengapa menggunakan Kayu putih Karena Ketika saya mulai Service Ataupun Apapun itu Ya Kita Harus membersihkan PCBnya Atau sensornya Dulu menggunakan Kayu putih Atau thinner Mengapa menggunakan Kayu putih Atau thinner Karena Kayu putih Dan thinner Bisa Meresap ya Sehingga Bisa menghilangkan Kotoran yang ada Di PCB Ataupun sensor Dan keringnya juga Sangat cepat Berbeda dengan Yang lainnya Seperti itu Oke kita akan langsung Membersihkannya Begini caranya Oke alhamdulillah Setelah kita Bersihkan tadi Sebelum Kita mencari Jalur yang putus Kita akan coba dulu Apakah dengan Membersihkan PCB Dan sensor Dari si Kalkulator ini Bisa membuat Kalkulator ini Bisa normal lagi Tombol-tombolnya Terutama nomor 4 dan 5 ini Kita akan coba dulu Aktifkan Apakah Berpengaruh ya Dengan membersihkannya Kita aktifkan dulu Ini adalah tombol On nya Oke Oke Bisa dilihat Angkanya menjadi Sangat jelas ya Setelah kita bersihkan tadi Kita akan Coba cek Apakah nomornya Berfungsi secara normal Oke Ini adalah nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oke Bisa dilihat ya Teman-teman Nomor 4 dan 5 ini Sudah kembali normal ya Setelah kita bersihkan tadi Bagian PCB Dan dioda lednya Nanti saya akan tunjukkan Dioda lednya Yang tadi berkarat Yang sudah saya bersihkan ya Sekarang kita akan coba dulu Apakah Ini normal Sebentar Kita akan Coba Apakah normal Oke 4 Kita ulang lagi ya Ulang lagi 4 Dikali 5 Sama dengan 20 Oke Ternyata sudah normal Kita akan mencoba merapikannya kembali Oke Simak terus ya Dan ini adalah dioda yang saya maksudkan tadi ya Ini adalah dioda lednya Nah Bisa kalian lihat Ini adalah bekas kerikan Yang saya Tadi kerik Menggunakan pisau ya Berkat saya kerik Nomor 4 dan nomor 5 Dari kalkulator ini Bisa jalan lagi ya Jadi seperti itu Jadi sebelum kalian kerik Kalian pastikan dulu Kalau dioda ini Masih bagus ya Ketika kalian ukur Menggunakan apometer Si dioda ini harus menyalai ya Itu menandakan Kalau dioda ini Dalam keadaan bagus Seperti itu Baru kalian kerik Dan ini penampakannya Setelah saya rapikan ya Dan ini Kalkulator yang tadi Yang beberapa Nomornya tidak jalan Kita akan mencobanya Apakah kalkulator ini Sudah bisa berjalan dengan normal Kita akan coba Kita aktifkan ulang On Kita cek Nomornya 1 per 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Double 0 Oke Kita akan mencoba Menghitung Apakah dia normal 4 Ditambah 5 9 Oke 6 Kali 9 Oke Seperti itu Dan Alhamdulillah Kalkulator ini Sudah berjalan dengan normal Nah jadi kesimpulannya Kesimpulannya dari video ini Adalah dengan kita Membersihkan PCB yang kotor ini Dan kita membersihkan Karat yang ada Pada diodalednya Dengan menggunakan Kayu putih Seperti ini Kita bisa membuat Si kalkulator ini Kembali normal Seperti itu Jadi sangat mudah Bukan Jadi Ini hanyalah Referensi Jika kalian mempunyai Sebuah kalkulator yang error Tombolnya Yang sama seperti ini Kalian bisa mencoba Cara ini Seperti itu Dan jika kalian rasa Video ini Bermanfaat bagi kalian Jadi Langsung aja Kalian share Video ini Ke teman-teman kalian Kali aja Teman kalian Mempunyai Kalkulator Yang rusak Mempunyai Kasus yang sama Juga seperti ini Tombolnya yang gak jalan Dia bisa memperbaikinya Sendiri ya Seperti itu Jadi Mungkin hanya segitu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Sekarang juga Channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Di bawah video ini Dan nyalakan Bell notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Update selanjutnya Dari channel ini Dan jangan lupa Untuk like Video ini Jika kalian suka Dan jangan lupa Untuk share Jika kalian rasa Video ini bermanfaat Dan Jika kalian Yang masih bingung Dan mempunyai pertanyaan Silahkan kalian Tinggalkan komentar di bawah Biar nanti saya bantu jawab ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Ini Kebalik pasangnya Tak apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa